Melihat belakangan ini banyak sekali IPO dari perusahaan-perusahaan digital atau teknologi yang merugi dan kemudian melakukan IPO begitu ya. Lantas seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Tadi Anda juga sudah sebutkan sepertinya ekspektasinya ini jauh lebih tinggi begitu dari realita. Nah seperti apa juga potensi mungkin terjadinya bubble.com yang kita ketahui terjadi di akhir tahun 1990-an lalu, Pak Hertianto? Oke, yang jelas sih yang kita lihat, kalau kita bicara tentang perusahaan teknologi, itu kita harus kembali kepada model bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau kita setelah sudah mengerti tentang model bisnisnya, itu kita bicara juga tentang istilahnya ke depannya seperti apa. Nah seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya perusahaan baru, startup, itu kan tingkat keberhasilannya, itu kan relatif kecil. Jadi dengan kata lain, kita harus istilahnya bukan sekedar melihat kondisi company pada saat ini, tetapi kita lebih titik beratnya kepada potensi ke depannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah apakah potensi ke depannya tersebut menjustifikasi kita untuk melakukan investasi pada satu tingkat harga tertentu. Jadi kita harus lihat, ini ada potensi, kemudian kita lihat ada harga kalau kita ingin berpartisipasi pada misalnya IPO tersebut. Jadi ya, itu adalah hal yang ada unsur sainsnya, dan ada juga unsur artnya. Jadi yang paling penting, yang perlu saya tekankan, istilahnya kalau Anda, kalau misalnya investor melihat IPO dari tech company, itu adalah lihat model bisnisnya, yang pertama. Lihat istilahnya potensi pertumbuhannya. Dan yang berikutnya, itu adalah harganya sensibel atau tidak. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik. Masih terkait dengan IPO, Pak Herdianto, kita melihat ada beberapa IPO jumbo yang harga sahamnya, ini malah anjrok begitu ya setelah melakukan IPO. Kita sebut saja Bukalapak yang saat ini harganya sudah di bawah level 500 di 490-an. Nah, menurut Anda apakah ini nantinya akan mengurangi kepercayaan dari investor, dan juga sepertinya apa pastinya Anda melihat terkait dengan tren ini? Yang jelas kalau saya sih merasa bahwa investornya akan makin rasional. Oke, baik. Jadi mereka tidak serta-merta menelan harga yang diberikan. Oke, tapi kalau untuk harga dari, kalau kita berbicara terkait dengan saham-saham digital, perbankan digital, dan juga new economy atau teknologi ini, menurut Anda apakah memang sudah kemahalan dan sudah tidak wajar begitu kalau kita berbicara terkait dengan valuasinya, Pak Hardianto? Oke, kalau kita bicara valuasi tradisional, jawabannya ya. Tetapi, sekali lagi, kalau misalnya kita bicara valuasi yang mendasarkan pada growth, growth-nya itu masih selainnya cukup sensible. Jadi yang paling penting sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya, kita bicara aja sebetulnya tentang pertumbuhan di top line-nya. Jadi itu kira-kira ya gambarannya kalau kita bicara tentang valuasi untuk tech sector ini. Oke, baik. Namun, Pak Hardianto, kalau kita lihat kan our tech sector ini belum se-matured kalau kita melihat di bursa Wall Street begitu ya, kita melihat ada Nasdaq begitu. Nah, seperti apa namun Anda melihat prospek ke depannya, maybe in a longer term, mungkin 5 or the next 10 years, Anda melihat sektor teknologi di negara kita akan seperti apa dan juga akan kemana nih arahnya? Yang jelas kita akan catch up. Ya, itu bukan sesuatu yang luar biasa bahwa kita ketinggalan, istilahnya selama beberapa periode. Tetapi kita akan catch up. Karena apa? Karena kalau kita bicara tech sector ini, itu bisa merubah tata cara bertransaksi, tata cara interaksi antara customer dengan bisnis. Jadi tinggal kita harus jeli untuk pilih mana yang akan jadi pemenangnya. Terima kasih telah menonton!